Halo, good morning my students. Oke, sekarang kita langsung ya ke students' book page 64. Page 64 itu lesson 1, unit 3. Kita masuk ke lesson 1, unit 3. Yaitu tentang do you ever have snowball fights? Do you ever have snowball fights? Bentuk pertanyaan yang kita pakai di sini adalah memakai do you ever, does she ever, does he ever, do they ever? Oke, kita pakai juga boleh subjeknya, nama orangnya langsung contohnya. Does Romy ever play with water gun? Does Tina ever play with the snowman? Contohnya seperti itu bermain snowman ketika winter ya. Oke, seperti itu. Jadi, kalau untuk do, nama orang boleh juga. Contohnya, nama orangnya lebih dari satu. Do Sam and Peter ever play with the water guns? Contohnya seperti itu ya. Oke, kita langsung lanjut ke listen and number bagian A. Ya, listen and number part A. Ya, dengarkan ya. Misrina langsung bacakan gambar, gambar apa dan numbernya. Nah, kalian hanya mengisi number di boxnya yang ada disediakan di situ ya. Oke, number one, playground. Number two, snowman. Number three, play with water gun. Number four, have a snowball fight. Number five is fountain. And the last one, number six, is play tag. Untuk pengertiannya, kalian sudah tahu ya. Misrina sudah jelaskan di pembelajaran kita. Kalau have a snowball fight itu bermain bola salju. Play with water gun, bermain dengan senjata air. Play tag itu sama dengan kalau kita artikan di Indonesia, bermain petak umpet atau sembunyi endo. Dan fountain itu adalah air mancur ya, air mancur. Kalau anak-anak di luar negeri, biasanya kalau mereka lihat air mancurnya besar, mereka suka bermain di situ. Kalau summer ya, mereka masuk ke dalam, bermain airnya itu. Dan mereka juga suka lempar koin ke dalam air mancur tersebut ya. Dan untuk playground itu banyak kita temukan di Indonesia ya. Playground itu tempat bermain. Snowman itu manusia salju. Kita langsung lanjut ke bagian B ya. Ask and answer. Bertanya dan menjawab. Ya, number one, do you ever have snowball fight? Jawabannya adalah, langsung kita baca di situ, bentuk jawabannya seperti yes, koma, I sometimes. Jangan lupa pakai yes, koma, harus ada komanya. Jika no, juga pakai koma setelah no. Setelah yes ada koma, setelah no juga ada koma. Dan lanjutannya adalah, I sometimes do in winter. Yes, I sometimes do in winter. Sometimes itu salah satu dari adverb of frequency ya. Ada sometimes, often, rarely, usually, hardly ever, never, dan sebagainya ya. Dan number two, do you ever play with shotguns? Yes, I often do in winter. Di sini memakai often, sering. Kalau tadi sometimes itu kadang-kadang ya. Nanti kita bahas lagi tentang adverb of frequency. Kita langsung lanjut ya. Ke halaman 65, page 65. Perhatikan, kalau Miss Lina membacakan kalimat atau words-nya, atau text-nya, atau dialogue-nya, kalian perhatikan baik-baik pronunciation-nya ya, nak ya. Nanti kalau kita ada latihan atau ujian praktik, membaca atau speaking, jadi sudah kalian tepat, sudah bisa membacanya dengan pronunciation yang benar ya. Oke, di sini kita lanjut ke bagian C ya. mic�만 juga pegawai ketahan. Nah, kita akan lihat. Terima kasih. Dan